Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat si Morontorres Dimanapun berada Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi Pada kesempatan ini saya akan Mencoba sharing hal sederhana Tentang penguasaan dasar Mixer audio konsol Atau mixer audio Di sesi pertama saya akan Membahas tentang input mikrofon Seperti Terlihat di gambar ini Ini adalah Salah satu input Mikrofon yang Sering kita lihat di setiap Mixer audio Ini merupakan konektor Balance atau ada yang menyebutnya Dengan konektor XLR Female Untuk yang di bawahnya juga sama Ini merupakan Konektor dengan dua fungsi Salah satunya merupakan Bisa dipergunakan Untuk input mikrofon Bisa juga dipergunakan Input TRS Seperti yang Yang kita kenal Ada salah satunya Dipergunakan untuk Line in Jadi disini Satu input Bisa dipergunakan Dengan dua fungsi Disini kita lihat Disini kita lihat Ini merupakan Konektor XLR Female Yang terpasang di Sesis mixer audio Openshot Jika kita Mengukur Di pinout Satu Dengan nomor dua Itu harus ada Positif 48 volt Kemudian Dan jika pinout satu ground Diukur dengan pinout nomor tiga Itu harus ada 48 volt Jika sweet phantom power Kita aktifkan Nah disini Digambar disini kita lihat Ini wiringnya Contohnya seperti ini Ini merupakan sweet phantom power Outputnya itu Dicabangkan menjadi dua Dengan ditahan Masing-masing Resistor disini 6,8 kOhp Outputnya Salah satunya Masuknya di Pinout nomor dua Konektor XLR Kemudian Yang satunya lagi Masuk di Pinout tiga Dan untuk Pinout nomor satu Itu merupakan Groundingnya Baik sahabat Simulator Fresh Untuk menjawab Semua pertanyaan Itu Baiknya kita melihat Dulu gambar Seperti ini Ini adalah Wiring standar Untuk pengkabelan Kabel mikrofon Disini kita lihat Antara Female Dengan melnya Itu Harus sama Untuk Pinout nomor satu Kita pergunakan Untuk Ground Shield Dengan Serabut Atau lapisan Luar dari kabel Yang kita pergunakan Kemudian Yang pinout nomor dua Kita Pergunakan Untuk positifnya Kemudian Yang pinout nomor tiga Kita pergunakan Untuk Negatifnya Yang berwarna Biru Kita lihat Untuk pinout nomor dua Dipergunakan Untuk positif Kemudian Pinout nomor tiga Dipergunakan Untuk negatif Sedangkan Untuk Pinout nomor satu Itu dijadikan Ground Disatukan Dengan Bodi Mikrofon Jadi hubungannya Dengan Masalah Phantom power Positif 48 Pol Itu sangat Rat sekali Nah sekarang Pertanyaannya Apakah bisa terjadi Kerusakan Jika mencampur Mikrofon Condensor Dengan Mikrofon Dinamik Sedangkan Untuk Phantom power Diaktifkan Jika kita Mempergunakan Wiring Seperti ini Di setiap Mikrofon Yang kita miliki Kerusakan Itu tidak Akan terjadi Kerusakan Mungkin saja Terjadi Jika kita Melakukan Pengkabelan Ataupun Instalasi Jack to jack Mikrofon Seperti ini Seperti contoh Gambar Nomor 1 Disini Untuk Pinout Nomor 2 Positif Sudah Benar Kemudian Disini Yang jadi Masalah Disini Untuk Pinout Nomor 1 Dengan 3 Itu Dijadikan Ground Disatukan Ini Bisa Terjadi Masalah Jika Kita Mencampur Mikrofon Dengan Condensor Atau Disini Untuk Contoh Nomor 2 Ini Untuk Kabel Yang Berwarna Biru Dengan Merah Yang Biasa Dipergunakan Untuk Sinyal Atau Tegangan Ini Disatukan Sedangkan Ground Yang Serabut Yang Silnya Disini Ini Dijemper Antara Pin 1 Dengan Pin 3 Dan Disatukan Dengan Bodi Mikrofon Demikian Sahabat Simulator Face Yang Bisa Saya Sampaikan Mudah Mudahan Penjelasannya Dapat Dipahami Dan Menjadi Ilmu Yang Bermanfaat Segera Koreksi Jika Terjadi Kekeliruan Dan Insyaallah Mudah-mudahan Nanti Untuk Fitur Ataupun Fungsi Dari Mixer Audio Pansel Lainnya Akan Segera Dibuatkan Video Tutorial Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima